Oke, selamat siang Ibu Bapak peserta Senastek 2021. Presentasi kali ini merupakan salah satu sub-rumusan masalah dari penelitian yang kami ajukan untuk penelitian unggulan program studi tahun 2021 dengan topik kajian terjemahan dengan memanfaatkan bank data terjemahan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia yang dikenal dengan korpus paralel dui bahasa. Jadi objek kajian kami adalah verba atau kata kerja bahasa Inggris yang artinya mirip, yaitu ROPE dan STIT. Jadi penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi kepada salah satu tema roadmap penelitian di prodigy sastra Inggris tahun 2021 khususnya tentang pengembangan model pembelajaran alih bahasa dengan memanfaatkan kemajuan teknologi seperti misalnya korpus paralel digital dan juga pendekatan kuantitatif. Jadi penelitian ini dilatar belakangi atas adanya kemajuan teknologi informasi seperti keberadaan data melimpah atau big data di hampir semua bidang ilmu termasuk juga di bahasa dan dalam konteks bahasa, bank data kebahasaan yang melimpah ini dikenal dengan istilah korpus bahasa. Korpus bahasa ini bisa digunakan untuk sumber data penelitian dan pengajaran bahasa dan juga bisa digunakan dalam kajian multidisiplin yang misalnya melibatkan bahasa, ujaran, ataupun teks sebagai sumber data dari objek kajian tersebut. Dan salah satu korpus bahasa yang tersedia adalah korpus paralel yang merupakan korpus terjemahan dan berisi kumpulan kalimat dari bahasa sumber misalnya bahasa Inggris dan terjemahan dari kalimat-kalimat tersebut di bahasa target misalnya bahasa Indonesia. Jadi sumber data kami berasal dari korpus paralel Dwi Bahasa Open Subtitles yang merupakan terjemahan naskah film dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan ukuran korpus Open Subtitles ini mencapai hampir 10 juta korespondensi kalimat bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Dan secara relatif korpus ini dapat dikategorikan sebagai big language data khususnya untuk kajian terjemahan. Jadi gambar ini menampilkan format korpus paralel Dwi Bahasa. Kita lihat ada dua kalimat di sini, kalimat bahasa Inggris yang ditandai dengan kotak kuning itu dan sejajar berkaitan dengan kalimat terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Jadi ini yang disebut dengan korpus paralel Dwi Bahasa. Kemudian topik yang dibahas untuk penelitian kami adalah salah satu topik kunci dalam kajian terjemahannya itu kesepadanan atau equivalence. Dan kesepadanan ini menunjukkan hubungan antara bahasa sumber, misalnya bahasa Inggris, dan bahasa target, misalnya bahasa Indonesia. Sehingga dari hubungan ini kita dapat memandang atau menganggap bahwa bahasa target, bahasa Indonesia, adalah terjemahan dari bahasa sumbernya, misalnya bahasa Inggris. Dan secara kualitatif, kesepadanan dapat ditentukan dengan melihat misalnya rujukan dari kata dalam bahasa sumber dan juga rujukan yang diacu oleh terjemahannya dalam bahasa target. Jadi apakah konsep atau rujukan dari suatu kata di bahasa sumber itu memiliki konsep yang sama dengan terjemahan kata tersebut di dalam bahasa target. Kemudian, kesepadanan juga dapat dilihat dari konteks pemakaian suatu kata dalam bahasa sumber dan melihat konteks terjemahan dari kata tersebut di bahasa target. Jadi apakah kata di bahasa sumber itu diterjemahkan ke dalam bahasa target dan memiliki konteks pemakaian yang sama. Salah satu isu dalam kajian kesepadanan, khususnya dalam konteks terjemahan komparatif, menurut Tori, adalah bukan menanyakan apakah bahasa target dan bahasa sumber itu sepadan. Dalam hal ini, Tori lebih lanjut menjelaskan bahwa kajian kesepadanan dalam konteks terjemahan komparatif semestinya melihat tipe kesepadanan dan juga mengukur derajat kesepadanan antara atau yang ditemukan antara bahasa sumber dan bahasa target. Jadi, idenya adalah bersifat produk orientasi. Jadi, kita melihat hasil terjemahan dan mengkaji bagaimana bahasa sumber diterjemahkan ke bahasa target misalnya. Jadi, penelitian ini berangkat dari gagasan Tori untuk mengkaji derajat kesepadanan, khususnya kesepadanan leksikal untuk presentasi kali ini, yang kami teliti menggunakan sumber data korpus paralel open subtitles. Sebenarnya pengukuran derajat kesepadanan ini telah diajukan dalam studi klasik yang banyak juga dikutip dalam skripsi-skripsi terjemahan di Kodikami, misalnya dari Catford tahun 1965. Catford mengajukan bahwa kesepadanan dapat diukur menggunakan statistik sederhana, yaitu probabilitas, yang nantinya dapat digeneralisasi menjadi suatu norma kesepadanan unsur leksikal. Jadi, Catford ini menyatakan bahwa kita memerlukan data yang cukup besar untuk dapat melakukan pengukuran ini. Dan sumber data melimpah dari korpus open subtitles memungkinkan kami untuk mengukur probabilitas dan juga melihat kembali ide-ide klasik di dalam studi terjemahan, menggunakan perspektif dan juga sumber data yang baru. Oke, kemudian untuk objek penelitian ini seperti yang kami sebutkan di awal, itu mengkaji terjemahan dari verba kerja bahasa Inggris yang artinya mirip, yaitu Rob dan Steele. Rob dan Steele ini mirip karena mereka sama-sama merujuk pada skenario atau kejadian yang sama di mana seseorang yang berperan sebagai pencuri tanpa permisi mengambil barang, partisipan lainnya itu barang, milik orang lain, yaitu partisipan target atau korban, ataupun mengambil barang dari suatu lokasi. Oke, jadi Rob dan Steele sama-sama mengacu pada konsep tersebut, namun secara sintaksis menurut Goldberg, Rob dan Steele berbeda terkait realisasi gramatikalnya dalam hal partisipan mana yang menjadi objek langsung. Oke, namun itu tidak dibahas untuk submasalah kali ini. Nah, dengan kemiripan makna dari Rob dan Steele ini, penelitian kami ingin melihat, yang pertama, bentuk leksikal apa saja yang digunakan dalam sampel korpus terjemahan, yang digunakan sebagai terjemahan dari Rob dan Steele. Bentuk-bentuk leksikal apa saja yang digunakan. Dan kedua, bentuk mana yang secara statistik menjadi norma, memiliki probabilitas untuk dapat dianggap sebagai norma untuk menerjemahkan Rob dan Steele yang maknanya mirip. Jadi, untuk presentasi kali ini kami mengirim juga prosiding makalah dan metodologi analisis statistiknya dapat dilihat di makalah prosiding kami ataupun bisa menuju ke tautan GitHub dan di Open Science Framework di mana kami membagikan data dan juga kode R untuk melakukan analisis statistik untuk presentasi kali ini. Mari kita lihat hasilnya. Jadi, kami menganalisis sampel 150 butir kalimat acak bahasa Inggris dengan Rob dan Steele masing-masing dan juga 150 kalimat padanan yang dalam bahasa Indonesia untuk Rob dan Steele. Jadi, total ada 600 butir kalimat yang kami titri. Dan dari masing-masing 150 sampel kalimat tersebut, terdapat 135 butir kalimat yang relevan menunjukkan pemakaian Rob sebagai kata kerja dan 139 kalimat lain menunjukkan pemakaian Steele sebagai kata kerja. Dari data Rob dan Steele sebagai kata kerja ini, kami melihat bahwa probabilitas terjemahannya dalam bahasa Indonesia juga mempertahankan kelas kata dari Rob dan Steele sebagai kata kerja. Maksudnya adalah bahwa ketika Rob dan Steele digunakan sebagai kata kerja, mungkin tidak mengagetkan bahwa Rob dan Steele juga diterjemahkan menjadi kata kerja dalam bahasa Indonesia. Jadi, pada tataran kelas kata, data ini menunjukkan adanya derajat kesepadanan yang tinggi antara Rob dan Steele di bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia pada tataran kelas kata. Pertanyaan selanjutnya adalah bentuk leksikal apa yang menjadi terjemahan untuk Rob sebagai verba dan juga Steele sebagai verba. Untuk Rob, kita melihat ada beragam bentuk leksikal yang bisa digunakan sebagai terjemahan dari Rob, misalnya rebut, curi, rampas, rampok, ambil, copet, kemalingan. Sangat beragam. Namun, secara statistik, kata kerja dengan bentuk dasar rampok yang menjadi norma kesepadanan untuk Rob dalam bahasa Indonesia. Jadi, probabilitas Rob diterjemahkan sebagai rampok atau menggunakan rampok dalam bahasa Indonesia itu sekitar 87%. Dibandingkan bentuk-bentuk leksikal yang lain. Selanjutnya, mari kita lihat hasil untuk Steele. Jadi, Steele juga layaknya Rob memiliki beragam bentuk terjemahan dalam bahasa Indonesia di sampel yang komikliti, seperti culik, renggut, ambil, rebut, curi, rampas. Namun, sekali lagi, dengan melihat sampel yang tidak hanya barang 1-2 kalimat, kita bisa mengukur secara statistik dan menemukan bahwa kata kerja dengan bentuk dasar curilah yang menjadi norma kesepadanan untuk Steele dalam bahasa Indonesia. Dan kita lihat bahwa probabilitas Steele diterjemahkan dengan bentukan kata dengan akar kata curi itu mencapai 95%. Jadi, probabilitasnya sangat tinggi. Sekarang, apa implikasi dari data kuantitatif yang kita lihat di sini? Informasi seperti ini dapat dimanfaatkan khususnya bagi penerjemah misalnya dalam menentukan dan juga mengukur secara lebih empiris bentuk leksikal mana yang lumrah digunakan sebagai padanan dari suatu kata di bahasa sumber. Terlebih lagi ketika kita diadapkan pada kata dari bahasa sumber yang memiliki arti yang mirip seperti Rob dan Steele. Jadi, ketika kita diadapkan pada kalimat dengan Rob dan Steele yang artinya mirip, informasi kuantitatif seperti ini dapat membantu kita untuk membuat putusan bahwa oke, secara norma Rob misalnya condong diterjemahkan dengan rampok, sedangkan Steele condong diterjemahkan dengan curi. Dan kalau kita lihat pengamatan lain dari grafik di sini, kita melihat bahwa curi juga dapat digunakan sebagai terjemahan untuk Rob, namun tetap probabilitasnya sangat kecil, namun sebaliknya rampok itu tidak pernah digunakan sebagai terjemahan dari curi. Sebagai penutup, kita melihat bahwa Rob dan Steele memiliki beragam tipe bentuk leksikal terjemahan dalam bahasa Indonesia, namun data korpus kuantitatif memberikan kita pengukuran bentuk leksikal mana yang memiliki tingkat kelas jiman lebih tinggi dibandingkan bentuk leksikal yang lain. Dan kita sudah melihat nilai statistik probabilitas untuk terjemahan Rob dan Steele, dan juga kita melihat bahwa curi masih bisa digunakan sebagai terjemahan untuk Rob, namun tidak sebaliknya di mana rampok tidak pernah muncul, paling tidak di sampel yang kami teliti, digunakan sebagai terjemahan dari Steele. Dan di submasalah yang lain, kami melihat apakah struktur grammatical curi sebagai terjemahan Rob sama dengan struktur grammatical rampok ketika digunakan sebagai terjemahan Rob. Dan ini referensi yang kami rujuk di presentasi kali ini, dan kami mengucapkan terima kasih, dan juga mengharapkan masukan dari Ibu Pak semua. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!